Hmmmmmm ini Seram dulu ah biar keliatan cantik Eh ada makanan ini nya Oh Baby Potato Iya dan sama baby Baby Tomato Oooo jadi semua disini ga mau jadi Baby Ehm jadi mas Peypi disini saya minta bilang Stop dimana aja Eh stop Gelob Stop 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 Kau mencuri hatiku Kau mencuri hatiku Tapi di tengah-tengah ini ada pepes Ini juga Indonesia banget nih Tapi bahan-bahannya ini Teksturnya kayaknya gue kenalin Salmon ya? Sepertinya Salmonnya lagi pesan Terima kasih Kang, Kang! Ini rumah impian gue, Neng. Pintunya? Ini pintu. Kaga ada engselnya? Ada, engselnya di sini. Kenapa sih, Kang? Pake gini-ginian? Gue arsitek. Arsitek? Gue ngebayangin rumah gue tuh ya. Tenang, terus ada burung, ada matahari. Ada sawahnya. Terus di dalemnya titik-titik ini, Neng. Apa? Kalo digedein ini. Gedein, gedein. Gedein, gedein. Ini akan menghasilkan suksesan luar biasa. Gue wujudin impian gue, ya. Emang bisa? Bisa. Seperti ini, ya. Jangan! Please, jangan pegang-pegang, Neng. Jangan pegang-pegang, Neng. Jangan pegang-pegang, Neng. Ya Allah, ngejelek amat. Emang jelek, Neng. Berapain lagi muka gue? Ganti, 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 ganti. Nih. Sudah terwujud kan, langsung kan? Kok keren? Iya dong. Ini impian rumah gue, Neng. Gue ngebayangin waktu itu yang membangun Seribu Candi dalam satu malam. Gue membangun satu rumah dalam satu malam. Kok keren amat? Coba deh, kita masuk. Kita masuk. Hasil arsitek dari Pepi. Ini. Oh, jadi ini hasil bangunan yang Kak Pepi gambar? Sebetulnya bangunannya itu hanya sebagian kecil aja. Itu bukan tujuan utamanya. Oh. Yang gue gambar sebetulnya kesini arahnya. Oh, tadi yang titik-titik kecil itu ya? Nah. Itu kalau diperbesar itu. Ini gambarnya. Ini keren banget loh. Kita coba dulu, Neng. Ini harus menyengsingkan lengan baju istilahnya, Neng. Kan kita mau berjuang nggak ya? Iya, berjuang. Ini pekerjaan sangat berat. Tapi harus ada yang melakukannya. Dan itu adalah cikita. Ini dulu, Neng. Wudu. Oh, ini ya. Apa namanya? Tidak ada perubahan rasa apapun. Tidak ada perubahan rasa apapun. Betul original. Apa original dari Matabasalot? Ini nikmanya Matabasalot. Cuman ininya yang bikin spesial, Neng. Eh, bener, Neng. Cocolannya, Neng. Waduh. Ini the best partnya nih. Wah, di set. Dulu keluar kulit. Chicken skin. Ini ayam. Sebelum dibakar. Dimarinet dulu pasti. Dimarinet dan ini. Original itu diungkep. Ini udah mateng. Proses pembakaran untuk ngasih sensasi. Smoky. Smoky dan ada terjadi proses karamelisasi. Karamelisasi. Bener banyak. Gurih. Ada bonggolingnya. Manis. Manis. Terus lembutnya dari ayamnya. Lembut banget, Neng. Karena ayamnya sudah ada proses. Dia ada proses dulu sebelumnya ya. Ini ayam. Kampung atau negeri? Ini sama gurih. Hmmmm. Ini. Silam dulu ah. Biar keliatan cantik. Waduh. Eh, ada ininya? Neng. Oh, baby potato. Iya. Dan sama, baby? Baby tomato. Oh. Jadi semua di sini. Jadi baby. Baby shake. Baby shake. Baby shake. Baby shake. Waduh. Neng. Ini, ini, ini. Ini yang ditunggu. Ini yang ditunggu. Wah, Kang. Masih kuat dikit. Waduh, waduh. Selamat makan, Yoh. Selamat makan, Yoh. Ini kok kayak di setiap halayan dagingnya kayak ada kaldunya ya, Kang? Selah-selah. Penuh ke dalam-dalam ya. Ibarat kalau digunakan keganggang kecilnya tuh. Ada kejutan. Dapet semua. Selamat sore, Mas Fefi. Selamat sore. Ini ada makanan yang tertinggal. Oh, masih ada lagi? Bandeng bakar. Dan ini dessertnya es wadam, Mas Fefi. Bandeng bakar? Bandeng bakar sama makan. Waduh, waduh. Ini geser dulu deh. Saya beli ya. Iya, iya, iya. Ini udah selesai kan? Belum. Oh, belum. Boleh, boleh dibungkus kok. Boleh duduk, Mas. Hah? Boleh duduk? Boleh, Mas. Kita mau ngobrol loh. Ini penting loh. Harus banyak kita tanyakan tentang semua di sini. Kita coba ini ya. Ini apa? Bandeng bakar sama makan. Bandeng yang kamu jadi anak? Iya. Itu bandel. Ini antara bandel dan Jakarta. Antara Anyer dan Jakarta. Bandengnya nggak ada tulang ya? Bandengnya udah cabut turi, Mas Fefi. Udah lemes. Udah lemes. Udah lemes. Udah lemes. Siapa namanya, Mas? Iwan. Mas Iwan. Wah, Mas Iwan. Persentasnya dari tempat ini saya lihat lebih besar. Udara. Kayu! Betul nggak, Mas? Sopar betul, Mas. Karena di depan juga ada ornamen kayu yang dijajari. Dari nama juga ada namanya? Kayu-kayu. Kayu-kayu. Maksudnya apa tuh, Mas? Silahkan, Mas. Sopar restoran ini dibuat itu dengan konsep kayu. Dan restoran ini adalah restoran familia. Jadi, familia resto yang kita mempunyai konsep makanan juga. Makanan Indonesian authentic yang apa? Authentic ya? Authentic. Tapi main ingredientnya saya upgrade, Mas. Jadi, fremium. Salah satu contoh ini, gulai kambing. Mungkin main set orang kalau gole kambing tuh golenya biasa. Kambingnya potong-potong. Terus campur kentang. Campur kentang. Tapi saya pakenya Lepshank Australian. Wow. Dengan main ingredient yang apa? Yang premium. Taste sama ini yang benar-benar authentic masih rumahan. Oh. Jadi, kita konsepnya masakan-masakan rumahan. Cuman kalau saya bilang sih, konsep makanan kita itu makanan Indonesia naik kelas. Dari semua rasa di sini emang tetap authentic mahas Indonesia ya. Thank you. Apakah menjurus pada satu daerah saja atau dari Serbang sampai Merauke di sini tersedia, Mas? Gak spesifik sih, Mas. Kita ada yang dari, ada yang dari Menado, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa. Tapi gak spesifik. Tapi all of them Indonesian food. Kita sendiri ini bilang, ini sambal mata ini kayak kita berasa di Bali, beneran di Bali. Siap. Oh iya. Karena kita berasa kayak minyaknya. Ini ada sesuatu nih. Atau mungkin ada ingredients lain yang kita tidak tahu mau gomas. Sopar kalau sambal mata sama aja sih. Kita pakenya seller. Ada jeruk, ada bawang merah. Ada rumpet. Cabai. Cabai. Tapi yang membedakan itu, ada beberapa persi Mas. Kalau orang ada yang dipanasin dulu minyaknya baru disiram. Kalau saya di sini minyaknya dipanasin setengah. Gak terlalu panas. Karena untuk menjaga teksturnya biar tetap fresh. Dan yang membedakan di sini saya pakenya minyak letik. Minyak letik. Minyak letik. Minyak letik itu di kelapa. Iya jadi beda. Minyak kelapa. Oh ini sama minyak kelapa? Iya iya. Jadi proses-proses cookingnya yang beda. Di ini. Kayak di sangrai gitu ya. Sampai keluar minyak. Sampai keluar minyaknya. Sampai keluar minyaknya. Dan itu yang kita ambil. Ini semuanya enak buru ya. Pertanyaan. Oh enak. Enak, enak. Soka dia. Eneng mau nanya. Ini nih. Martabak acarnya. Ini hancarnya juga rasanya beda. Maksudnya beda. Kenapa? Mungkin cooking material ya. Karena saya yakin sih kalau masak. Cooking method itu penting. Sama pemilihan bahan. Dan metode cooking yang benar itu pasti makanannya. Oh gitu. So far sih ingredients sama aja sih. Saya pakai garlic, salad. Di situ ada cabai. Ada asem. Ada gula kera. Kayu-kayu. Tidak. Tidak. Oke bud. Ting ting ting. Dua punya. 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 Kenapa sih? Karena suka nggak jelas deh kalau mulai acara ini. Nah. Apa sih? Kita akan menampilkan sesuatu yang sangat berbeda. Apakah itu? Dan gue nggak bisa bergerak karena kalau gue gerak topik gue jatuh. Coba. Enggak kan. Bergerak dikit. Duh kan. Gue bilang juga apa. Anda siapa namanya mas? Felix. Mas Felix. Silahkan untuk memperlihatkan kemampuan dia untuk bermedji. Woi. Oke. Kita bermain dengan karet. Karetnya nggak mau kita... Wih pak udah hilang, udah hilang lopang dari rambut neng. Oh belum ya. Hah? Ini ada di dalam. Ada di dalam. Nggak bisa keluar. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa juga ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Kalau ditarik juga nggak bisa. Nggak bisa. Kiri, kanan, atas, bawah. Kita harus cari titik. Enaknya. Satu, dua, tiga. Ada pelan-pelan. Wah. Nggak, nggak. Udah hilang lagi. Gue nggak terima. Cepet ulang. Oh, Mas Pepi aja. Mas Pepi. Tangannya begini. Ini tangan nyanggur. Tangan lu cuma satu. Tangan lu cuma satu. Ini, karetnya di sini, karetnya di sini. Jadi titik. Kalau seperti ini, kita harus kerjasama. Oke. Tapi kan nggak mungkin. Itu bukan sulat namanya. Iya. Merger namanya. Merger. Kiri, kanan, atas, bawah. Ini masih di dalam ya. Tarik masih belum. Tapi cepet sakit. Satu, dua, tiga, empat. Cepet tarik. Masih di dalam ya. Eh, seri. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Cepet. Gue mau sulap. Oh ya. Terus? Nih, topi gue yang pakai dari tadi, ini ada manfaatnya. Eh, itu? Melindungi dari panas. Oke, enggak. Dan satu, set. Ini kan kosong kan? Ya. Masukkan uang 100 ribu rupiah. Cepet. Peng, 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 peng. Wah! Wah! Jadi besar duitnya. Bisa buat raktir satu RT. Dirobek dikit-dikit. Silahkan jajan. Silahkan jajan. Silahkan jajan. Iya. Iya. Enggak punya uang kecil ya, Uang besar. Uang gede. Ini yang kadang-kadang orang ngomong, eh punya uang yang kecil enggak? Bukan. Semua uang tuh kecil, ini yang baru namanya uang tuh gede. Teng, 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 teng. Sekarang kita bermain dengan satu nilai kartu. Ehm, jadi Mas Pepi di sini saya minta bilang stop di mana aja? Stop. Belum. Saya mau siap. Stop. Stop. Kau menciri hatiku. Kau menciri hatiku. Ini kita punya 9 hati, nanti saya minta untuk Mas Pepi tanda tangan Oh iya Di sini ada 1 kartu yang ditanda tanganin sama Mas Pepi Nah, dari tadi Mas Pepi belum pesen makanan kan? Belum, belum Dari tanda tangannya ini, kalau misalnya pesawat biasanya butuh tongkat Satu, dua, tiga Wah Kemana tadi? Ada di sini Dari tadi, ini gak ada apa-apain ya Oh gak ada apa-apain ya Ini mau panggung kesambungan Yang ditanda tangan tadi loh nih Keren banget Ini ada oke food Dan ini makanan Wow Wow Kurang keren apa lagi coba drone cafe Waduh Oke Mas Pepi, selamat menikmati Makasih Mas Terima kasih Mas Dia pas berdiri, langsung palanya hilang Makasih ya Mas Terima kasih banyak ya Mas Ada unsur sulatnya di sini ya Tapi di sini selalu ada ini gak ya, ada sulat-sulatnya gak ya Itu kita tanyakan nanti nih Apakah itu bagian dari entertain di sini Atau pas kita syuting aja Kita tanyakan nanti Oke Oke Nah Kalau ini kan ke apa Up cup Jadi ada proses goreng dulu neng Di fry dulu di fry Ada sensasi sedikit kayak crunchy-crunchy nya Ditutupi dengan kuah yang luar biasa neng Ini udah keliatan jelas neng Oh stay Widih Lihat potongannya Medium-bar Jadi si juicy nya masih dapet Si teksturnya juga lembut Soalnya daging kalau bisa dimasuk terlalu lama Itu cenderung lebih ke keras Ya bener Tapi ini bisa dirikkan Bisa dirikkan Sesuai dengan keinginan sesuai dengan selera Silahkan untuk meminta Seberapa matang Di kalian Hmm Lebih ke mayasin apa-apa ya neng ya Nah iya soalnya ini tadi Tapi di tengah-tengah ini ada pet face Ini juga Indonesia banget nih Iya Apa Tapi bahan-bahannya ini Nah ini Keksturnya kayaknya gua kenalin Salmon ya Sepertinya Salmonnya Salmonnya lebih besar Hmm 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 Tapi ini kayak Kita rasa Indonesia Tapi tetep rasa salmon kan bedanya When Eastern meet fashion Oh my Oh my Oh my Ini ada Buncis Baby buncis Neng Kita ngobrol lagi Apakah betul konsep yang tadi betul ada disini Hmm Memadukan antara kuliner dengan Magic Kita tanyakan konsep tempat ini Dan Konsep makan ya Siap 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 Bentar ya mas ya Oke Kenapa 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 Siapa Pak 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 ngapain pak? Memarkir Pak siapa namanya pak? Heri pak Pak Heri Boleh bercerita tentang konsep tempat ini dari nama juga Jumkap itu artinya apa sih pak? Oke drum itu berasal dari kata swedia itu artinya yang apa? Bahasa swedia ya Jadi disini kita ciptakan menu dengan beberapa Sebenernya lebih konsepnya ke western dan asia Tapi ada beberapa juga yang teks menu nya lahirnya ke Eropa Jadi kita padu padakan dengan menu yang ada di drum cafe kita Jadi ada kaya? Ada kaya musimistik, salmon oranje Bisturnanya apa sih nih? Pucut Ada yang padu dengan masakan bumbu Indonesia Tapi ada yang emang pure asli western gitu ya Oh maksudnya apa hubungannya dengan kata dream itu sendiri mas? Dengan kata impian? Impian jadi disaat ada tamu datang kesini Karena beberapa tempat restoran yang ditemuin di daerah sini mungkin tidak sama seperti yang di drum ini Dia ada magic terus dari menu-menunya pun beda lebih konsepnya Dram adalah impian Oke bud Ting 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 Hidup punya Nah berakhir di Dram adalah impian Terima kasih banyak untuk drum cafe Sama-sama Dikan makanan yang lucu Dengan paket hiburan yang tertentang sangat luar biasa Iya bener banget Anda sulap-sulapnya Bener banget kak Karena hanya ada di Dram adalah impian Hanya ada disini tidak ada tempat lain Kalau gitu kak hidup tembongnya Bagikan pohon tidak berbuah dan terima kasih buat Dram adalah impian Silahkan ya mas ya Kalau begitu kita pamit Kita kepalkan tangan hidup punya Karena kamera 1 2 3 Hidup punya Hidup punya